Hey guys, welcome back to TVKi Vlog bareng aku, Karnesha. Dan sekarang aku mau wawancara Coach Agnes Moni. Nah guys, sekarang aku mau masuk nih ke ruangan Coach Agnes. Let's go. Kak, Coach Agnesnya mana? Terus dulu aja keluar. Terus dulu aja keluar. Terus dulu ajak luar. Hah? Kocak Agnesnya keluar ya? Baru keluar. Yah, nggak bisa ketemu Coach Agnes dong Kak. Aduh, gimana dong? Keluar, cari aja di luar. Makasih Kak, ya. Ya, Bas. Coach Agnesnya nggak ada. Padahal aku baru aja mau ngajak temen-temen aku buat ketemu Coach Agnes juga. Yaudah deh, kita cari temen-temen aku aja deh kesana ya. Let's go, let's go. Nah, kita masuk. Friends! Wow, jauh sekali mereka. Eh, ayo. Sini eh, Friends. Sini Friends. Friends, jauh banget Friends. Nah, ini dia temen-temen aku ada Alsa season 1. Dan ini. Kayaknya ini nggak dikenal ya siapa ya ini? Dari mana ya ini? Oh ini winner The Boys Kitchen ini season pertama. Ya! Nah guys, lagi ngapain disini guys? Kita lagi nari. Lagi ngikutin Coach Agnes. Oh mereka lagi ngikutin Coach Agnes. Coach Agnes. Ini mumpung mereka lagi ngikutin gayanya Coach Agnes. Sekarang kita mau lihat kalian berdua ngikutin gayanya Coach Agnes. Let's go. One, two, three, four. Some people want it all. But I don't want it all. Thank you. Yeay! Gimana ya? Dia tipanya kalau lagi kayak duduk gitu. Tantas udah kayak peserta yang bagus. Dia kayak tiba-tiba begini-begini sendiri. Tiba-tiba begini-begini sendiri gitu kan. Tiba-tiba begini-begini sendiri gitu. Nah guys, kita udah siap banget nih udah mau ketemu Coach Agnes. Udah sangat energi. Kita udah siap banget udah niruin Coach Agnes. Udah pede. Right, right. Nih Coach Agnes gini. Kita harus kayak gitu nih. Kita harus kayak gini-gini nih kalau mau ketemu Coach Agnes nih. Jadi kak gimana kak? Udah bisa ketemu Coach Agnes kan? Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Kita ketemu Coach Agnes. Ya? Udah mulai. Udah deh bentar kita kesitu. Permisi. Kemana ya? family room apa? Family room. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Hmm, kak. Udah mulai ya? Udah. Udah. Gimana dong? Kakak. Titip, titip. Titip ya? Buat Coach Agnes. Oh ya udah. Boleh. 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 Terima kasih. Udah. Udah, sekarang kita tungguin hasilnya deh. Interview aku sama Coach Agnes gimana hasilnya. Tuh guys, Coach Agnesnya lama banget nih. Kau yang paling menarik menjadi coach di Coach Agnes Indonesia? Berteman baik dengan coaches yang lain. Itu yang paling seru. Dan berkaraokean bersama mereka berdua. Terus saling ngerjain di atas panggung nyuruh Coach Baby nari. Terus udah gitu ngajak tulus nari juga di atas panggung. Itu yang seru sih. Bagus, next. Lagu anak-anak yang gue cuman nyanyi sama sekali. Burung, burung, burung nyanyi. Tralala. Trili. 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 Kalo di atas panggung sama sesuatu. Yang ini? Karena masalahnya saya sama mereka masih sampai sekarang masih suka hubungan gitu loh. Kyla, terus udah gitu guys. Liska, Elsa, Gilbert, Genta. Jadi masih ini. Orang kita ada grup sendiri. Best hairstyle yang gue suka suka. Oh. Saya suka messy. Really messy. Jadi saya selalu ngomong sama hairstyle saya. Pokoknya kalo gue tuh mereka udah tau deh. Dia udah tau. Saya ga suka yang rapi. Pokoknya begitu rapi pasti saya gini-ginin. Oh, saya udah tau mau jadi apa. Entah itu psikiatris. Atau saya jadi profiler. Profiler itu jadi kalo di Amerika itu ada namanya criminal profiler. Jadi saya ga tau di sini ada apa ga ya. Criminal profiler itu adalah kita membaca gerak-gerik orang. Terus udah gitu ngebaca kira-kira ini orangnya seperti apa. Sudut pandangnya seperti apa. Terus ntar dari situ kita bisa profilnya kira-kira biasanya kalo orang yang seperti ini gini-gini. Backgroundnya seperti ini biasanya gedenya seperti apa. Nah itu saya dari dulu sampai sekarang sih sebenernya saya masih kepengen belajar untuk jadi criminal profiler gitu. Film terakhir yang ditonton apa ga? Film terakhir yang ditonton, Being Mary Jane. Film terakhir yang ditonton itu TV series. Ini jawab cepet ya Coach Enles, Coach Tulus apa Coach Baby? Coach Tulus. Karena sama-sama gila. Untuk Coach Baby, Oh my god. Kita ini kayak anak-anak bungsu bersama bapaknya gitu. Cepet lagi Coach, season 1 apa season 2? Sedua. Gitu guys, ternyata Coach Akris suka sama hairstyle yang messy-messy gitu. Aku baru tau nih langsung ngetek-ngetek rambut deh. Tapi segitu dulu ya vlog aku kali ini. Jangan lupa buat subscribe, like video ini, and comment di comment box di bawah. Bye-bye, see you on the next video. Gimana sih? Karena aku sanggup. Gitu gak sih suaranya? Gimana liriknya? Walau ku tak mau berdiri sendiri tanpamu. Gitu gak sih? Kayaknya salah, aku mau. Gitu gak sih? Mukanya apa kayak? Aduh gak gitu Coach, malu. Gitu gak sih? Gitu gak sih udah. Gitu gak sih? selamat menikmati